Sebelumnya, aku sudah pause video persiapan berangkat umroh dan perjalanan dari Surabaya sampai Medina. Di video kali ini, aku bakalan tunjukin kalian full umroh vlog, mulai dari aktivitas lama di Medina, umroh dan tur di Mekah, dan juga tur ke Toif. Karena kita sampai di Medina jam 3 pagi, setelah taruh barang di hotel dan bersih-bersih, kita langsung jalan ke Masjid Nabawi buat sholat subuh, karena kalau kita jalannya udah mepet waktu azan aja, masjidnya bakalan penuh. Makanya mending kita datang awal banget, tunggu di sana sambil ikhtikaf dulu. Pas pertama masuk, subhanallah bangunannya bagus banget, kayak kita sudah sering lihat foto dan video orang di sini, tapi lihat langsung tetap beda banget rasanya. Aku langsung minum air zam-zam dulu, di sini disediain banyak banget, ada yang dingin dan ditulis not cold gitu. Di video ini kalian bakal banyak lihat interior Masjid Nabawi, karena aku amazed banget sama bangunan ini. Tadi waktu jalan masuk ke Masjid kan masih kelihatan wajar ya rame-nya, karena orang datangnya nggak barengan, tapi waktu keluar langsung kelihatan rame banget kayak gini. Dan serame ini tuh nggak cuma sekarang aja sholat subuh, tapi tiap waktu sholat bakalan kayak gini. Hari ini kegiatan kita adalah ke Raudo, posisinya di Masjid Nabawi juga, tapi di sisi lain tempatku sholat subuh tadi. Katanya sekarang kalau mau masuk ke sana harus kayak daftar lewat aplikasi dulu, tapi ini rombonganku sudah diurusin sama bironya, jadi kita tinggal ikutin mutawifahnya aja. Sampai di depan pintu masuk Raudo, kalian bisa lihat ini antriannya panjang banget dan ketat, nggak bisa asal masuk. Beneran di cek dulu sudah daftar atau belum, karena banyak banget orang yang mau masuk, jadi kalau nggak diatur kayak gini bakalan overload di dalam. Ini memang waktunya buat yang cewek, makanya ini full cewek semua, sementara di hari itu jadwalnya cowok nanti siang habis sholat duhur. Kalian bisa cek dulu sebelum mau ke sana jadwalnya kayak gimana. Jujur ini jauh lebih rame dari yang aku kira, kayak mau masuk itu berebut banget, dan pengen bisa sholat pas di Raudo-nya itu juga bener-bener berebut. Alhamdulillah, tapi aku masih dapat kesempatan bisa sholat di posisi tepatnya Raudo. Biasanya kalau umroh gini kan makanannya di hotel tetap masakan Indonesia ya, jadi aku beli kebab ini di depan hotel biar bisa coba makanan khas sini juga. So, hari ini kita jalan-jalan di sekitar hotel dan masjid buat cari souvenir. Pertama-tama kita lihat-lihat gamis karena adikku pengen punya gamis, meskipun nggak jadi beli. Setelah itu kita jalan, kita mau cari toko yang katanya hidden gem. Ini kita nemu di Instagram Reels. Jadi dibilang hidden gem karena dia memang tokonya harus masuk kayak gini, tapi di dalam tokonya itu ada macam-macam souvenir yang harganya semua cuma 2 real. Dan memang pilihannya banyak, harganya murah cuma 2 real, tapi ya kualitasnya bukan yang terbaik. Dan kita juga lihat-lihat sajadah yang motifnya kayak di Masjid Nabawi. By the way, penjual-penjual di sini lumayan bisa ngomong bahasa Indonesia saking banyaknya jamaah Indonesia. Buat makan malamnya, aku coba makan albaik dan emang bener rasanya seenak itu. Hari ini Alhamdulillah bisa sholat subuh di masjid lagi. By the way, ini naik eskalator mau turun ke toilet dan tempat wudhu, saking besarnya tempatnya. Dan hari ini langitnya kelihatan cantik banget waktu sunrise. Kali ini kita mau city tour. Oh iya, di video ini kalian juga bakal banyak lihat aku nge-shoot jalanan kayak gini, karena aku juga suka banget lihat pemandangan perkotaannya yang kelihatan kayak Middle Eastern banget. Dan beda dari Indonesia. I mean, ini beneran di Middle East, tapi kayak estetiknya itu beneran kayak vibe Middle Eastern yang biasa digambarkan gitu loh. Tujuan pertama hari ini adalah ke Masjid Kuba. Di sini juga rame banget, karena memang jadi tempat tujuan wisata. Ini dari tadi aku jalan sejauh ini, tuh baru cari tempat wudhu dan sholatnya cewe aja. Di sini kita cuma sholat sunah aja, terus sambil jalan keluar kita bisa lihat ada banyak orang yang jualan souvenir atau bagi-bagi kurma dan kopi. Setelah itu kita ke kebun kurma dan aku kasih tau ini rasanya sudah kayak di Indonesia lagi, karena isinya full orang Indonesia, bahkan sampai yang jualan juga. Dan di speakernya ngomongnya juga pakai bahasa Indonesia. Di sini ada macam-macam snack buat ole-oleh, bisa beli kilauan, ada jualan bakso juga, dan di sini juga ada untai yang kalian bisa coba naikin, tapi cuma muter di sekitar situ aja. Nah ini sumur yang katanya dulu pernah Nabi Muhammad SAW itu minum air sumurnya, dan ini juga kita disediain buat minum. Tujuan terakhir hari ini adalah Jabal Uhud. Sebenernya banyak orang yang jalan sampai naik ke atas itu, tapi aku lihat dari jauh aja, dan aku juga foto-foto karena di sini backgroundnya bagus. Setelah city tournya selesai, aku sama keluarga ku ke Bin Dawud sendiri. Ini kayak supermarket, tapi banyak banget snack yang gak ada di Indonesia juga, atau kayak kacang-kacang Arab, jadi bisa put ole-oleh. Ini pertama kali aku ngomong di depan kamera sejak aku berangkat umroh, tapi aku beli kebab ini lagi, ini bener-bener di depannya hotelku. Kalian sudah lihat perjalanannya lumayan panjang dan bikin capek, tapi besok kita sudah berangkat lagi perjalanan 6 jam naik bis dari Madinah ke Maka, dan besok kita bakalan jalanin ibadah umrohnya. Malamnya kita jalan-jalan lagi buat lihat-lihat ole-oleh atau parfum. Sebenernya malam ini aku sudah capek banget dan kedinginan karena suhunya di bawah 10 derajat, tapi ini malam terakhir kita di Madinah, jadi aku pengen puasin jalan-jalan. Hari ini kita bakalan sudah pergi dari Madinah buat ke Mekah, tapi karena berangkatnya masih siang, paginya kita ada Masjid Nabawi tour dulu, jadi ya kayak tour ke sekitaran situ aja. Sekarang wakunya perjalanan ke Mekah, perjalanannya sekitar 5 jam kurang lebih, kita semua sudah pakai ikhrom atau baju yang mau dipakai buat umroh. Kurang lebih 20 menit perjalanan, kita mampir dulu ke Masjid Bir Ali buat ambil mikot. Kalian bisa lihat ini terik banget. Ini mungkin tempat paling rame buat ambil mikot. Di dalam sudah penuh juga, orang pakai ikhrom dan mau ambil mikot semua buat umroh. Alhamdulillah, ini kita sudah selesai umroh. Jadi aku memang nggak rekam apa-apa selama umroh tadi, karena ini umroh pertama dan aku pengen bisa fokus ibadah dulu. Tapi jangan khawatir, nanti bakalan ada rekaman yang lain, kelihatan jelas Ka'bah dan tempat Sainya. Ini sekarang kita jalan ke Zamzam Tower buat cari sarapan. Selama trip umroh ini, ini pertama kalinya aku makan full meal makanan Arab. Aku suka banget makanan Arab, jadi ini rasanya kayak finally kita makan macem-macem makanan Arab. Kita pesen nasi mandi ayam, murtobak, dan sawarma. Jadi tadi kita sampai di Mekah jam 12 malam, langsung makan, umroh, terus kalian sampai sholat subuh, jadi bayangin betapa capeknya. Ini kita jalan balik ke hotel, dan lagi-lagi Alhamdulillah kita dapat hotel yang deket banget dari masjid. Siangnya aku nggak ikut sholat Jumat di masjid, tapi aku bisa dapat pemandangan ini dari kamarku. Ini barisan orang sholat Jumat sampai di jalanan kayak gini, saking penuhnya, dan bisa kelihatan sebanyak ini orang keluar dari masjid setelah sholatnya. Karena tadi sudah capek semua, kita pada istirahat, mungkin baru siang atau sorenya, ibadah sendiri-sendiri di masjid al-haram, dan aku bersyukur aku bisa dapat sholat maghrib pas di depan kabah tadi. Makan malamnya, kita makan ke Zam Zam Tower lagi, kita mau cobain makanan lain dari restoran lain juga. Kali ini kita pesen nasi kapsah kambing, beef kebab rice, dan shish kebab. On this day, kita city tour lagi. Pertama kita sampai di Jabal Nur, cuma kita lihat dari jauh aja. Terus setelah itu, kita ke Jabal Rahmah. Nah, di sini udah rame banget, karena emang tempat wisata juga, dan di sepanjang jalannya banyak orang gelar-gelar dagangan. Cuma bedanya, dulu kan kita bisa jalan naik ke atas bukitnya, sekarang dibatesin, dan kita cuma bisa lihat sampai sini aja. By the way, aku belum bilang kalau aku kesini lagi musim dingin, tapi ini timur tengah, which means kalau malem dingin banget sampai 8 derajat, tapi siangnya terik banget. Makanya ini kita beli es krim. Dalam perjalanan selanjutnya, kita bisa lihat ini dana tenda yang dipakai orang-orang buat ibadah haji. Sekarang kita di Masjid Jironah, buat ambil mikot lagi, karena setelah ini kita mau umroh lagi. Di kesempatan ini, kebanyakan dari kita umroh badah, atau umroh buat keluarga yang sudah meninggal. Ini aku sekarang lagi jalan dari Ka'bah buat ke tempatnya Sai. Meskipun kelihatan rame, sebenarnya ini masih lebih longgar daripada waktu toaf tadi, karena waktu toaf itu beneran berdesak-desak. Ternyata ini memang lagi high season. Selesai umroh yang kali ini, kita ke barbershop, karena papa sama adikku mau potong potak. Di sebelah Zamzam Tower, ada berjajar-jajar barbershop, yang cuma Rp10 aja sekali potong. Terus, kita makan lagi. Ini kita di sisi Zamzam Tower yang lain, jadi restorannya juga beda semua. Kali ini kita coba pesen murtobak dan shish gebab lagi, tapi sama coba ke buli kambing dan samosa. Hampir hari terakhir trip ini, surprisingly kita dapat trip ke luar kota, ke Toif. Aku bilang surprisingly, karena aslinya nggak ada di itinerary, dan Biro Indonesia juga jarang banget yang buat jadwal ke Toif. Kita mampir dulu ke masjid ini buat sholat duhur dan asar. Cuma aku lupa nama masjidnya apa. Setelah itu kita ke pabrik parfum Mawar, which is a typical tempat tujuan wisata orang kalau ke Toif. Sayangnya lagi nggak ada proses produksinya, jadi kita cuma lihat pabriknya dan tokonya buka. Katanya ini parfum yang dipakai buat sajadahnya Raudo. Next, kita mau naik cable car. Jujur aku nggak nyangka kalau cable car ini jalannya secepat ini, tapi ini seru banget. Karena aku juga nggak expect kalau jalurnya bakalan panjang banget, dan kita bisa lihat pemandangan kota yang bagus. Di akhir perjalanan kita naik cable car, tiba-tiba sudah berkabut banget sampai nggak kelihatan jalanannya kalau dari jauh. Dan ini anginnya juga kenceng banget, jadi kalian bisa bayangin ini dingin. Bahkan waktu kita jalan pulang, kabutnya tampak parah. Tapi seiring perjalanan, permandangannya jadi bagus banget karena kelihatan bukit-bukit dan sunset. Di perjalanan pulangnya, kita mampir ke masjid ini karena ada yang mau ambil mikot lagi dan yang lainnya sholat maghrib dan isya aja. Nggak kerasa ini sekarang sudah hari terakhir dari trip ini. Sekarang masih jam setengah 3 pagi. Kita mau tawaf wanda atau tawaf pamitan. Meskipun masih sepagi ini, tapi jalanan dan masjid juga tetap rame banget. Aku bersyukur banget, Alhamdulillah, di waktu terakhirku sholat fardu di Mekah. Dalam trip kali ini, aku bisa sholat pas di depan kabah dengan pemandangan kayak gini. Kita sudah sampai di Jeddah lagi dan kita mampir di Cornice yang lagi-lagi tempat oleh-oleh. Setelah itu, kita langsung ke airport buat terbang ke Surabaya and that is the end of my umroh trip for now. Terima kasih telah menonton!